Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel saya Adi Nurfra Yogi Selanjutnya kali ini kita bersama rekan-rekan ingin melakukan penyortiran bibit Alkbukat Miki yang akan kita kirim ke Sumatera Selatan itu lagi proses penyortiran ya kita sortir yang terbaik untuk pelanggan kita itu lagi penyortiran pemuatan bibit Alkbukat nah nanti kita akan saksikan keseruan dalam memilih bibit Alpukat berkualitas nah ini Alpukat yang akan kita sortir dan akan kita kirim ke Sumatera Selatan sebanyak 1.000 batang semangat berkebun salam avokado selamat tinggal di kolom ini jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe hari ini kita proses penyiapan pengiriman bibit Alpukat Miki ukuran 60-70 cm ke Sumatera Selatan dan penyuasin nah ini sekarang lagi proses penyiapan bibitnya ya nih bibit yang kita siapkan batangnya sudah besar ya polybag 35 40 dan 30 35 full varitas Miki semuanya nah jadi teman-teman ketika kita menanam Alpukat itu yang kita pilih itu batang yang besar dan kokoh walaupun bibitnya pendek itu tidak masalah ya karena batang itu dan akar yaitu salah satu bagian tanaman yang menopang pertumbuhan tanaman yang nantinya nah jadi ketika kita menanam bibit dengan batang besar mudah-mudahan bibit yang akan kita tanam itu ukurannya atau pertumbuhan juga akan lebih besar lagi kita akan menyiapkan kurang lebihnya sekitar 1000 batang ya 1000 batang yang akan kita kirim dan akan ditanam oleh pelanggan kita ini juga yang sudah kita siapkan nah dan sekarang kita akan menuju mengecek lokasi lahan yang masih kita sortir ya Oke ini juga proses pembuatan juga ya penyiapan juga kita siapkan ke pinggir jalan supaya nanti mobil bisa udah untuk memuatnya ini apokat oke ini yang muat partas apa mas Miki Oke Oke semangat nah ini kondisi yang ada di lahan stoknya ya stok bibit yang akan kita muat full alpukat Miki semua ini yang lagi semangat mengangkutnya kita pinggirkan ke pinggir jalan ya ini juga stoknya yang sedang dipilih nah jadi buat teman-teman nanti yang ingin order bibit dari kita atau inden ya atau pesan nanti ditanam di akhir musim penghujan bulan 12 bulan 11 atau bulan 10 bisa hubungi kontak WA kita ya karena kita bisa kita buatkan sesuai permintaan jenis dan varitasnya kita juga jaminan keaslian dari jenisnya ya jadi jangan khawatir nanti bibitnya nggak sesuai sama yang akan ditanam karena kita juga disini menyediakan berbagai macam jenis bibit alpukatnya murah dari Miki kemudian ada unggulan lampung yaitu alpukat seger kemudian ada aligator ada red Vietnam ada juga jenis-jenis introduksi ya seperti khas dan lain-lain ya juga kita sedang melakukan persiapan tabu lamput alpukat ya yang kita siapkan kurang lebihnya ada sekitar hampir 500 batang kita siapkan untuk plan terbekan yang akan kita launching kita jual satu tahun yang akan datang ya nah ini untuk stok satu meteran setengah batang besar ya Nah ini juga beberapa yang sudah agak besar ya plan terbekan di plan terbek 50 literan juga nah itu ada jenis alpukat asli bangga belitung kemudian ada kelut atau subang ada peluang atau pangeran dan masih banyak lagi jenis-jenisnya teman-teman ya Nah ini sekalian sekali teman-teman yang bertanya bagaimana sih cara perawatan tanaman alpukat supaya tanamannya subur pertumbuhannya maksimal tunasan cepat dan tentunya tanaman tuh sehat ya di sini kita menggunakan berbagai macam jenis pupuk ya mulai dari organiknya kemudian kimianya kita padukan jadi kita tidak terpaku hanya satu metode saja organik saja atau kimia juga ya kita di sini kita padukan kita campurkan supaya hasil lebih maksimal di sini kita pupuk organiknya kita menggunakan dua versi juga yaitu antara kompos dan pupuk kandang namun semuanya itu alangkabiknya kita lakukan dulu fermentasi supaya nanti bibit atau pupuk kandang yang kita berikan itu bisa maksimal terserap oleh tanaman nah kemudian pupuknya kita menggunakan pupuk NPK-16 ya NPK-16 16-16 N-nya 16 P-nya 16 dan K-nya 16 kita aplikasikan dua minggu minggu sekali ya untuk bibit-bibit yang ukuran segini itu kita membutuhkan 2 gram pertanaman dua minggu sekali jadi kalau kita membeli pupuk itu satu kilo itu bisa untuk kurang lebihnya 500 batang dua minggu sekali ya seiring berjalannya pertumbuhan batang itu bisa kita tambahkan lagi dosisnya cuman kalau di tanah dengan ukuran segini itu kita bisa buat 10 gram ya kalau kalau di tanah itu kan pupuk kan enggak semuanya terserap oleh tanaman karena ada yang licing atau tercuci oleh tanah aliran hujan kemudian ada yang banyak menguap kemudian kalau di polybag itu bisa terserap maksimal karena ya medianya hanya sebatas polybag saja itulah kenapa pemupukan itu tergantung dari lokasi dunia ya terkadang tanah yang subur itu pupuknya bisa kita kurangi juga dosisnya karena ketersediaan surahara di dalam tanah itu juga sudah baik ya Nah itu pemupukan oleh kita kemudian pemangkasannya pemangkasannya itu kalau saya itu tergantung dari keinginan penanamnya contoh misalnya ada yang suka tanaman itu bercabang dari bawah yang contohnya seperti ini ya Nah ini bisa kita pangkas kita buat cabangnya dari bawah ada dua namun ada juga yang sukanya satu satu kemudian nanti dia membuka cabangnya di ketinggian satu meteran itu tinggal kita atur saja sesuai keinginan kita karena fungsi pemangkasan itu ada tiga fungsi yang pertama yaitu fungsi mengarahkan cabang atau pertumbuhannya sesuai keinginan kita kemudian yang kedua memangkas cabang-cabang yang tidak produktif yang dapat menghambat pertumbuhan kemudian yang ketiga membuang cabang-cabang yang terkena penyakit atau mati nah ada pun lagi yaitu tentang pemangkasan tentang pemurningan untuk fase pembuahan itu ada beberapa tanaman juga yang bisa dilakukan Oke teman-teman ya mungkin sekian dari video kita di kita apabila ada yang order bibitnya bisa hubungi di kontak kita 081919941475 saya ucapkan terima kasih salam menanam alpukat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati